Tapi tadi memang gak ada niat buat ngontenin ini sebenernya Niatnya hanya bikin untuk buka puasa temen-temen Tapi sayang juga ya gak dikontenin Halo sahabatku apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Masih dalam bulan puasa, kali ini aku mau bikin gorengan untuk berbuka Jadi tim aku ini pada puasa semuanya Aku mau bikin tempe mendoan Lihat aku punya tempe gede banget Jadi tadi pagi aku cari tempe khusus untuk mendoan gak ketemu Sisanya ada begini Tapi gak apa-apa lah ya kita potong-potong aja Nanti akan dijadiin tempe mendoan untuk buka puasa Ayo kita mulai potong-potong tempenya Bersama chef terabal-abal sedunia Semua sahabatku bisa memasak Pertama-tama aku mau siapin tempenya dulu Jadi sejujurnya aku belum pernah memotong tempe Selebar ini Jadi ini adalah pengalaman pertama Aku akan memotong tempe Semoga bisa ya Setipis mungkin, selebar mungkin Belum-belum udah meleot Gimana caranya ya Supaya Hasilnya bagus Gak tebal tipis ya Ini Gak rapi dia Nah Coba ya Tuh Segini sahabatku Tapi tidak yang Sama tebalnya Gak apa-apa lah ya Kita potong lagi Tuh kan Belum-belum udah Putus Tapi ini sebenarnya adalah yang tadi Di awal aku motongnya Dia tidak Tidak sama tebal ya Ya Tuh kan Gak berhasil ding Susah ya Motong tempe Jadi kadang-kadang kita harus Salud ya Sama abang-abang Tukang tempe kriuk gitu ya Mereka jago banget Motong Bisa tipis banget Ini sih Lumayan berhasil lah ya Aku Ya gak sih Soalnya ini memang Lebarnya dari Yang si abang-abang itu Motong Jadi memang Butuh skill ya Untuk bisa motong Tipis Dan lebar Dan aku pakenya ini kan Bukan pisau khusus Untuk motong tempe Ini motong kue Biasanya Nah ini harus Hati-hati banget Kalau gak Jari tangan aku Bakal kena Berhasil Berhasil Hore Tuh ya Lumayan lah ya Sep abal-abal Bisa motong tempe Yang super tipis Tapi tidak putus Jangan ada yang komplain ya Kok tidak pakai sarung tangan Kalau pakai sarung tangan Yang ada meleset Karena disini kita Butuh banget Keseimbangan Antara jari tangan Dan pisau Kalau pakai sarung tangan Nanti Gak putus Tuh ya Cakep ya Nanti kita akan bikin Mendoan Super lebar Dan Aku kasih judul Mendoan hoheng Kan Selama ini Banyak yang bikin Hahu hoheng ya Kali ini Kita mau bikin Menhoan hoheng Ternyata Aku lumayan lihai ya Walaupun Aku hanya seorang Chef Terabal-abal Sedunia Aku bisa juga Memotong Setipis ini Hei Nyaris gagal Jangan sombong dulu Jangan sombong Anda memang Abal-abal Tuh ya Gak apa-apa Jadi dia bagian Paling tinggir ini Memang Rada Gradasi ya Bukan salah saya Sih tadi di awal Jadi Aku harus Memotong Sesuai dengan Lekukan Tempenya Memang Gak lurus Tuh ya Bisa Tipis dan Lebar Nah ini terakhir Kita bagi Dua Nah ini harus Harus Hati-hati Supaya Kita berhasil Membagi Dua bagian Supaya Sama Tebal Tidak putus Eh putuskan Eh ya Tuh kan Belum-belum Sudah putus Sahabatku Tak terselamatkan Oke Selanjutnya Kita mau bikin Adonan Untuk Menggorengnya Aku ambil bahannya dulu Jadi biasanya Kalau aku mau Ngonten Aku udah siapin nih Bahan-bahannya Tapi tadi Memang Gak ada niat Buat ngontenin ini Sebenernya Niatnya Hanya bikin Untuk Buka puasa Temen-temen Tapi Sayang juga ya Gak dikontenin Jadi aku ambil dulu Bahan-bahannya Dan bahan-bahannya Sudah aku siapin Ini ada Tepung terigu 250 gram Ada Bawang merah Sedikit aja Ini sekitar 30 gram Bawang putih 3 siung Kunyit Dan kencur Masing-masing 10 gram Terus ada Daun bawang Ini Ujungnya Belum aku petik-petik Di petik dulu Nah Kita mau Tumpuk-tumpuk dulu Per bawangannya Kunyit Cikur Kalau orang Sunda Bilang ini nih Ini teh Cikur Kita tumbuk dulu ya Sampai halus banget Sudah halus Kita masukkan Bawang putih Segini aja Bawang merahnya Diiris-iris aja Biar gak capek Numbuk Sahabatku Kalau lagi puasa Pengennya makan apa sih Biasanya Nah Nah biasanya Kalau di rumah ini Untuk yang berpuasa Doiannya Doiannya tahu Isi Mendoan Nah Mendoannya aku Aku pakein Daun bawang Mini Ini bukan Saya sahabatku Ini memang daun bawang Tapi ukurannya Kecil-kecil Jadi kalau bikin Gorengan Atau untuk tabur Ini dia Lebih harum Dan lebih Cakep Gak kegedean Ukurannya Kita masukkan aja Daun bawang Dan bawang merahnya Kita pakein Lada bubuk Nah ini Lada bubuknya Aku bikin sendiri Dan udah mau habis nih Sahabatku Ini ketumbar bubuk Pake Lada banyak Pakein Kaldu rasa Ayam Kita Aduk-aduk Kasih air Kasih airnya Jangan langsung Banyak ya Sahabatku Bertahap aja Jadi setelah dia Tercampur dengan baik Baru masukin air lagi Nah sudah jadi Adonannya Kita pindahkan Adonannya Ke wadah ini Supaya gampang Untuk Celupin Tempenya Kita mau Panaskan Minyak Kita Cemplung-cemplungin Ke adonan Tuh Lihat sahabatku Saking Gedenya Jadi susah Diangkat Jadi ini Gorengnya Bisanya Satu-satu Sahabatku Gak bisa Banyak-banyak Karena Super Gede Dan Yang namanya Tempe Mendoan Itu gorengnya Hanya Sekadap Tuh kalau Orang Sunda Bilangnya Sekedap Gitu ya Sahabatku Dia Ngembung Kayak Kerupuk Ketika Aku Tinggal Jadi Kelamaan Di Baliknya Jadi dia Membengkak Jadi kalau Kamu Kelamaan Di baliknya Membengkak Juga loh Sahabatku Itu lain cerita Kata Aden Ini bisa Buat ide Jualan Sahabatku Tempe Mendoan Jumbo Matang Lagi Lihat Sahabatku Satu Biji Satu Wadah Penuh Kita Juga Mau Siapin Cabai Rawit Hijau Ini Nanti Bakal Aku Campurkan Dengan Kecap Manis Dan Jeruk Limau Nah Biasanya Tempe Mendoan Itu Paling Enak Dimakan Pakai Saus Kecap Atau Sambal Kecap Atau Dipakein Ini aja Cabai Hijau Nggak usah Dipakein Kecap Sahabatku Lebih suka Pakai Kecap Atau Digadoin Aja Kita Pakein Jeruk Limau Pastikan Bijinya Tidak Masuk Ke Sausnya Sahabatku Karena Bakal Bikin Pahit Dan Sebagiannya Kita Biarkan Utuh Nanti Kalau Ada Mau Gigit Cengeknya Langsung Nggak Apa-apa Sausnya Sudah Siap Tinggal Kita Bikin Adonan Tempe Mendoannya Sahabatku Udah Mateng Tempe Mendoan Jumbo Lihat Ini Asli Selebar Buku Tulis Dan Ini Sudah Aku Ukur Tadi Menggunakan Penggaris Ini Panjangnya 22 cm Kali 17 cm Tuh Belum Pernah Ada Yang bikin Mendoan Segede Gini Sahabatku Ini Bisa Jadi Ide Jualan Mu Kita Coba Yuk Lihat Sahabatku Ini Tempe Mendoannya Segede Piring Makan Tuh Pernah Nggak Lihat Tempe Mendoan Segede Gini Ini The first Time Kita Bikin Mendoan Tuh Selebar Buku Tulis Sahabatku Cakep Banget Ya Tuh Ini Aku Mau Siapin Buat Kru Yang Buka Puasa Tapi Ini Asli Beneran Cakep Banget Kita Mau Siramkan Saos Di Atasnya Tuh Lihat Sahabatku Ini Makannya Mesti Gimana Ya Gini Biar Lebar Gitu Ya Ini Saking Gedenya Harus Ditekuk Nih Nggak Harus Gini Juga Makannya Sahabatku Bar Bar Banget Ini Selain Big Size Rasanya Juga Emang Enak Banget Sahabatku Sumpah Habis Sama Aku Dan Sebenernya Ini Sudah Azan Maghrib Makan Makannya Kudu Kayak Saya Gimana Tuh Ya Bar Bar Gitu Wah Waduh Yang Tidak Gitu Gitu Gede Gede banget Ya Parah Ini Gede banget Sih Terus Yang penting Rasanya Enak Mantap Ya Enak Ini karena Lu buka puasa Kali Ini Bener-bener Enak 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 Dada Jangan lupa Subscribe Jualan Ide jualan Nih Jamin Enak Gede banget Sih